Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya Tanturan Pekarangan Kali saya akan panen Jakaba lagi ya, panen air Jakaba Kali ini saya akan panen dari dirigen, dirigen yang sudah lama ya Karena saya lihat kok pertumbuhan Jakabanya melambat dan airnya itu sudah mulai bening ya Makanya saya panen saja dan berhubung juga mempunyai banyak air lari, maka sekarang waktunya saya panen Ya ini ya, saya ambil dulu ya, dirigennya ya, ini dirigennya sudah mulai bening ya Ini sebenarnya air bekas Jakaba Kemarin saya percobaan saya tambah bekatul halus tetapi hasilnya tidak berkembang ya Malah bening seperti itu Yaudah sekarang kita panen, karena nanti sore saya akan melakukan pengocoran ya Makanya saya mengambil air Jakaba Ya ini air Jakaba sisa dari yang kemarin ya, masih ada Lalu kita juga pasti siapkan air lari ya, kalau sekarang saya panennya itu tidak menambahkan apa-apa ya Saya hanya air lari saja yang saya gunakan Itu saya kumpulkan kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu Nah jangan lupa corong ya Boleh dari botol bekas dipotong seperti itu tidak masalah Nah sekarang kita mulai panen ya Kita masukkan ke dalam wadah, kita jadikan satu ya sama air Jakaba yang pertama kali atau yang sudah dipanen kemarin Kalau sudah kita masukkan semua yang ada dalam dirigen, kita keluarkan semua ya Baik air maupun Jakaba yang masih ada dalam dirigen itu Dikeluarkan semua sampai benar-benar habis ya Nah untuk kali ini, panen kali ini saya tidak akan menggunakan bibit Jakaba ya Tetapi saya hanya fokus menggunakan dirigen itu saja Ketika sudah selesai dikeluarkan semua, tidak perlu saya bilas ya Langsung segera diisi dengan air lari yang baru Karena ini, dirigen ini pertama kali yang muncul Jakaba Jadi tidak masalah ya, nanti akan tumbuh lagi Jakabanya Selama dirigen ini tidak dicuci ya Nanti kita tunggu selama satu minggu Selama satu minggu itu maka Jakaba baru akan muncul Ini pengalaman saya seperti itu Jadi ketika panen, kalau sudah keluar Jakaba di wadah itu tidak perlu dicuci ya Cukup dikeluarkan semua airnya Dan Jakaba yang sudah berhenti berkembang Lalu segera diisi kembali dengan air lari Kalaupun tidak segera diisi dengan air lari baru tidak masalah ya Asalkan wadah itu jangan sampai dicuci Itu kuncinya di sana Lalu kita masukkan ya Kalau sudah masuk semua Usahakan, sisakan ada rongga ya Tujuan rongga ini adalah untuk tumbuh Jakaba ya Bukan hasil dari fermentasi membuang gas Bukan, tetapi untuk tumbuh Jakaba Kalau kita presskan sampai paling atas nanti Jakabanya tumbuh di mana Nah makanya kita kasih ruang sedikit untuk tumbuh Jakaba Nanti kalau sudah bening Maka kita panen lagi Sekarang kita simpan ya Sama di teras rumah saya Di sana ada macam-macam ya Ada macam-macam dirigen Saya perlihatkan sekilas Di sana ada dirigen macam-macam Lalu di sebelah kanannya nanti ada Ini ya yang kemarin percobaan Tiga wadah itu Lalu yang atas itu Percobaan mencari jejak Jakaba ya Nanti akan saya buka lagi Hasilnya seperti apa Besok Besok mungkin saya buka lagi Hasilnya seperti apa Nanti saya update-kan perkembangannya Sekian dari saya Sampai jumpa